Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Made Sukadeh Nekarang. Wisata berbasis alam dirancang untuk mewujudkan pariwisata berkualitas. Dengan demikian, destinasi wisata dikunjungi wisatawan secara merata, tidak hanya yang berada di Bali Selatan, namun keinginan mewujudkan pariwisata berkualitas dengan menjual paket wisata alam tidak berujung pada eksploitasi alam yang dapat merusak lingkungan. Hal tersebut diungkapkan oleh dosen Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Made Sarjana. Dikatakannya tidak ada yang salah dengan pengembangan wisata alam, namun bagaimana pengelolaannya tetap mempertahankan daya tarik wisata DTW yang ramah lingkungan dan meminimalkan pembangunan fisik yang menyebabkan alipungsilahan secara besar-besaran. Yang mencontohkan wilayah Kintamani di Kabupaten Bangli yang ramai dikunjungi wisatawan, merupakan eksploitasi besar-besaran. Menjamurnya kedai kopi yang menjual pemandangan Gunung Batur sehingga yang menikmati hanya wisatawan yang mampir ke kedai kopi. Padahal kekuatan Kintamani adalah wisata alamnya. Untuk mengantisipasi eksploitasi alam, pemerintah diharapkan tegas mengatur RDTR Rencana Detail Tata Ruang. Pentingnya kebijakan pemerintah yang tegas untuk keselamatan alam. Pemilik modal juga mesti peduli bukan semata-mata mencari tempat strategis. Perhatikan estetika dan keaslian lenskap supaya kawasan tersebut tetap pada ciri khas saat diperkenalkan sebagai destinasi atau daya tarik wisata. Sarjana melanjutkan yang ditekankan dalam pengembangan wisata alam adalah pemilik modal dan pemegang kebijakan atau perencana pariwisata harus mampu membedakan mana kecenderungan sesaat dan mana aktivitas wisata alam yang mampu berkelanjutan. Terkadang ada pemilik modal yang ikut-ikutan membangun daya tarik wisata dengan membangun tempat swap foto. Ini bermasalah dengan pengembangan loyalitas wisatawan. Ada segmen wisatawan yang hanya mencari tempat unik untuk berfoto kemudian diunggah di medsos. Jadi mereka hanya hadir sekali ke DTW dan tidak ada keinginan kembali lagi. Bisnis Bali melaporkan.